Pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jenin di tepi barat yang diduduki. Setidaknya tiga orang tewas dan sejumlah rumah sakit di Kepung. Serangan yang dilancarkan sumalaman dan berlangsung hingga Jumat 17 November juga menyebabkan sedikitnya 14 orang lainnya terluka. Serangan berakhir setelah beberapa jam, namun dalam serangan itu tentara Israel mengklaim lima orang tewas. Serangan udara menjadi lebih rutin di tepi barat seiring dengan berkecamuknya perang di Gaza. Menurut laporan kantor berita resmi Palestina WAFA, layanan darurat dicegah oleh pasukan Israel untuk menjangkau korban cedera sehingga berpotensi membahayakan nyawa. Israel mulai melancarkan serangan pada Kamis sekitar pukul 22.30 waktu setempat. Setidaknya 80 kendaraan tentara Israel masuk ke kota Jenin menggerebek rumah-rumah warga Palestina dan menahan beberapa orang. Ada laporan mengenai bentrokan yang disertai kekerasan. Penggerebekan berlangsung sekitar 8 jam. Setidaknya 4 rumah sakit di Kepung tentara Israel termasuk rumah sakit Ibn Sina. Sejumlah dokter dari rumah sakit juga dilaporkan menolak untuk mematuhi dan melakukan evakuasi kemudian dua paramedis ditangkap. Militer Israel mengatakan bahwa mereka telah terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina yang kemudian menggunakan ambulans untuk melarikan diri menuju rumah sakit Ibn Sina untuk bersembunyi di sana. Sebagai informasi, ketegangan meningkat di tepi barat sejak Israel melancarkan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober yang telah menewaskan sedikitnya 11.500 orang di jalur Gaza. Pasukan Israel menangkap 47 warga Palestina di tepi barat menurut Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan pada hari Jumat. 26 penangkapan terjadi di Nelin sebelah barat Ramallah. Di sebuah pos pemeriksaan di utara Hebron terjadi baku tembak antara pejuang Palestina dan pasukan Israel yang menewaskan dua warga Palestina. Pada hari Kamis, tiga warga Palestina ditembak mati oleh tentara Israel setelah melepaskan tembakan di pos pemeriksaan lain di tepi barat. Seorang tentara Israel tewas dalam serangan itu. Serangan yang menggunakan senjata kecil dan bahan peledak telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya kemarahan atas kematian warga sipil di Gaza dan pendudukan tepi barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.